Surat Al-Fatihah 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 ولم يكن له كفواً عد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إذا الله وحده لا شريك له له الملك والله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ بِرْحْمَتِكَ يَا عَرْحُمُ الرَّحْمِينَ Para jama'i yang melakukan Allah وَحِبُكُمْ جَمْيَاً فِيلاً Saya mencintai kalian semuakan Allah Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam ta'an dan di akhirat di surga di Allah SWT Salah sekali Allah bertemukan dengan para penghuni surga di Allah di malam yang mulia ini Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah senantiasa diberkahi dirahmati oleh Allah SWT dan kita semua mendapatkan wafat husnul khawatima Para jama'i yang melakukan Allah beberapa hari ini di negeri kita yang kita cintai Indonesia ini mengalami beberapa bencana sebelumnya virus corona ini yang sudah luar biasa memakan banyak kurban dan gembah bumi dan banjir gunung melutus dan seterusnya bencana-bencana yang kena hadapi setiap hari dan setiap saat ketahulah bahwa seorang syair mengatakan thamaniyatun la buddha minha ala alfata wala buddha'an tajri' alaihin thamaniyat sururun wa hamun wa ishtima'un wa furqatun wa yusrun wa usrun thummasuk kesulitan thummasuk thummasukmun wa afiyah sakit dan kesehatan itu delapan hal ini perkara ini akan dirasakan oleh semua orang yang ada di tengah-tengah kita semua manusia pasti merasakan kalau kita perhatikan ujian dan cobaan yang menimpah diri kita itu salah satu sunnatullah bencana-bencana yang dihadapi saat ini adalah sunnatullah tidak ada satupun yang selamat darinya dan kita setiap hari mengalami cobaan dan ujian cobaan ujian tersebut kita alami dalam perkantoran bersama keluarga di rumah bersama teman bersama tetangga kita dan kita kadang-kadang mendapatkan ujian tersebut agar Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kecintaan dan kecerunan kita kepada makhluk maka Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan memperlihatkan orang-orang tersebut agar hati kita tidak bergantung kepada makhluk tapi bergantung kepada Allah maka perajaman ini melakukan Allah subhanahu wa ta'ala agar hati kita selalu bergantung kepada Allah jangan bergantung kepada makhluk maka Allah berfirman wa nablukum bishyari wal khayri fitnah wa ilayna turja'u kami akan memuji kalian dengan kesenangan dan kesengsaraan kesulitan itu semua Allah akan memuji kita kenapa jadi cobaan fitnah wa ilayna turja'u dan kalian pasti akan kembali kepada kami kami akan memuji kalian dengan kemudahan kesenangan dan kesengsaraan Allah menguji kita dengan hal-hal yang baik seperti apa jabatan siapa yang tidak cinta dengan jabatan siapa yang tidak cinta dengan harta itu bahkan kadang-kadang menjadi ujian dan kesengsaraan dan keburukan Allah menguji dengan kebaikan yang kita senangi seperti harta jabatan dan seterusnya bahkan disitu letak ujiannya kadang-kadang Allah menguji kita dengan hal-hal yang buruk seperti apa sakit tidak ada yang senang sakit tidak ada yang senang susah tetapi itu menjadi ujian maka pada jamaat yang berbakat Allah Allah berfirman alif lam mim awal surat Al-Ankabut Allah menggambarkan kepada kita alif lam mim apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman kami biarkan sungguh akan kami menguji mereka sebagaimana kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka dengan kebaikan dan juga keburukan dan Allah ingin membedakan antara muslim dan kafir itu pasti ada berbedaan orang muslim orang muslim pasti berbeda ketika dia tertimpa ujian dan cobaan dengan apa yang dia menampakkan dari dirinya ketika dia tertimpa musibah dia tidak gelisah dia cuek dia santai aja dia rida terhadap takdir Allah itulah sikapnya seorang muslim ketika tertimpa musibah bagaimana seorang muslim yang memandang musibah menempat dirinya tidak begitu langsung gelisah ketika dia bertemu dengan orang berdekatan dengan orang kemudian diperpisah dia tidak kecewa karena seorang muslim itu selalu bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka sikap orang muslim ketika dia tertimpa musibah pasti jauh berbeda dengan sikap orang kafir orang muslim itu selalu rida dan tunduk patuh kepada aturan Allah beda dengan orang kafir kalau orang kafir dia gelisah dengan kondisi dan situasi yang dihadapi maka manusia ketika menghadapi ujian itu ada 4 macam ketika kita tertimbah musibah masalah itu manusia itu menjadi 4 macam yang pertama as-sukht manusia yang murkah dengan lisannya anggota tubuhnya dan dengan hatinya hati langsung murkah ketika dia tertimbah musibah dia marah dia memutarakan kata-kata yang kasar kata-kata yang tidak pantas dan orang muslim ketika tertimbah musibah atau orang-orang yang tipe ini dia murkah dengan lisannya mengucapkan kata-kata yang tidak bagus yang kedua dengan hatinya hatinya itu gelisah dengan situasi yang ketiga dengan anggota tubuhnya maka dulu kita mengenal di masa jahiliat wanita merobek baju ketika dia tertimbah musibah menampar wajah tapi itulah tipe yang paling buruk tipe yang paling dimurkai Allah apapun yang kau lakukan kamu itu makhluk Allah hamba Allah dan manusia tidak bisa berbuat apapun kepadamu berbuat kejahatan apapun kepadamu kecuali yang sudah ditadirkan Allah maka Sheikh Sharao mengatakan jangan takut kepada rencana manusia karena yang mereka lakukan adalah maksimal yang mereka lakukan adalah kehendak Allah juga kok maka para jamaah yang dimulakan Allah SWT itulah tipe yang pertama yang murka ketika dia tertimbah musibah dia marah-marah ketika ada masalah dia omong kasar berapa apa beda anda dengan orang kafir yang membedakan orang kafir itu dengan orang muslim adalah sikapnya ketika dia tertimbah musibah bagaimana itu lihat maka ulama mengatakan kalau ingin mengetahui kualitas temanmu lihat kalau dia ikut perjalanan jauh kelihatan nampak itu teman-teman kita dia sabar gak melayani kita dia murka apa tidak ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itulah teman maka ketika ada masalah contoh kita melakukan kesalahan sama dia masalah makanan terlantar masalah uang hilang dan seterusnya nampak itu kalau dia diam sabar berarti itu teman yang paling kita harus dekatin tapi kalau sampai dia murka kamu berani-berani sampai menghilangkan uang kamu mensiasiakan makanan itu berarti bukan teman yang sitia yang bisa kita ajak jalan maka tipe yang pertama ini adalah tipe yang bukan mendapatkan pahala malah mendapatkan dosa karena dia murka terhadap takdirnya Allah dia tidak senang dengan apa yang ditentukan oleh Allah dia tidak suka dengan kehendak Allah takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua tipe yang lebih bagus lagi yang pertama kan hamba yang murka yang kedua adalah hamba yang sabar dan itu tipe yang bagus dia bersabar ketika dia tertimbang musibah sabar itu apa menahan ledah daripada mengadu dan hati daripada gelisah itulah sabar yang seharusnya sabar itu kata Syekh dan ulama lain sabar itu bukan sunnah tapi wajib kita ini bersabar bukan karena ketika tertimbang musibah bukan karena kita menirah ketika terjadi masalah kita sabar kita diam itu bukan karena menirah tidak tapi orang yang di depan kita itu tidak pantas kita ajak bicara lebih bagus kita diamkan dibanding kita ajak bicara karena debat dengan mereka itu tidak akan bermaksa maka perlu sabar kadang-kadang bertengkar suami istri itu lebih bagus dia sabar gak usah dia bicara lebih bagus jadi diam ada yang pengalaman itu istri kalau ngurka gitu marah terus ubawel macam-macam dia itu lebih bagus didiamkan makin dia didiamkan makin dia gelisah makin dia marah itulah kenapa kamu gak berani ngomong karena kamu tahu diri kamu salah astagfirullah salah juga lagi dia kata nabi bicara baik atau diam ketika dia diam dia bilang tuh kamu diam tuh berani kamu berarti kamu tahu diri kamu salah la ilahi laluh begitu wanita tipennya begitu maka kalau ada orang yang kita perlu ajak bicara ada orang yang tidak perlu maka yang memuliakan kita kita muliakan yang menghinakan kita kita muliakan diri kita daripada menghinakan diri sama dengan dia karena anda turun level nanti contoh orang ngomong kasar anda ikut melaini dengan kasar sama aja tipe anda dengan dia sama berarti tidak pantas itu tidak pantas tapi kita guru-guru kita gitu kadang-kadang lagi ngajar dimaki-maki sama orang di masjid di debat umum jamaah abang ya dan itu ulama besar loh ulama-ulama azad artinya orang orang masuk tv dan lain dikenal karyanya beliau banyak ternyata ketika beliau dihina dicacimaki beliau cuma diam dong habis orang itu pergi marah-marah didoakan seperti dulu pada salafus salih kalau orang mengemis minta-minta kalau kita sekarang melihat orang mengemis gimana wih sehat wa afiyat masa minta-minta kerja apa kaya katanya itulah lebih bagus anda diam daripada anda ngatain demikian qawlu ma'ruf wa nalfiratun khairun mensadaqatin ya tiba'u ada ucapan baik lebih bagus daripada disedekah tapi diungkit-ungkit nah itu yang lebih parah lagi maka kata nabi sallallahu ada manusia yang datang membawa amalan banyak ketika rasulullah sallallahu menantanya kepada sahabat atadrunamanin muflis tahukah kalian orang yang bangkrut kata sahabat yang bangkrut itu orang yang gak punya dinar dirham gak punya uang gak ada fulus kata nabi tidak itu orang datang bawa amal soleh banyak solatnya solat malamnya puasanya puasa sunnahnya puasa farbunya baca kuruannya itu indah sekali dan banyak tiba-tiba manusia begitu keren banget kalau untuk ibadah tapi ketika dia suka menghina orang itu kata nabi apa itulah sayang sekali ini orang banyak amalan tapi nanti di akhirat bangkrut hilang amalannya kenapa dia telah menghina fulan mencacimaki fulan ribah fulan menuduh fulan memfitnah fulan kata nabi dia amal dari kebaikannya maka kita selalu bilang kata guru-guru saya di Mesir ya Allah saya jadikan kehormatan saya itu silahkan bebas yang mau menghina saya kenapa di akhirat saya perlu kok saya perlu banyak kebaikan karena bisa jadi banyak kebaikan saya hilang dengan dosa yang kita lakukan namanya manusia yang gak lepun dan dosa yang hilang nanti saya perlu nanti minta-mintaan kamu dulu marahin saya ya nah boleh minta bayar-bayar bayar-bayar-bayar abis kita masuk surga gara-gara dia ya makanya kita taat kepada Allah dengan memuliakan diri dari dia maka berajamah yang dimulakan Allah seperti Imam Ibn Arabi Ibn Arabi itu ada seorang ulama yang suka mencacimaki beliau menghina beliau menghina Ibn Arabi ulama sufi besar punya banyak karangan tabakatul kubra dan lain Imam Ibn Arabi itu pas habis subuh dikabarkan bahwa orang yang suka menghinamu itu udah habis udah mati kamu tenang udah gak ada yang marah-marah lagi akhirnya beliau langsung menghadap kiblat mihrabnya berdoa mendoakan berdoa sampai zuhur selesai zuhur beliau menghadap mihrab lagi berdoa lagi sampai asar sampai terbenamnya matahari beliau berdoa kata beliau apa aku tadi sesudah dengar kabar beliau itu wafat saya bacakan 70 ribu kali la ilaha illallah saya hadiahkan untuk beliau bayangkan ini ulama yang keren ini wali kenapa? walaupun dia marah sama saya tapi gak boleh hati kita bersih kok itulah mereka yang bersih hatinya maka kata kata Nabi SAW dalam hadis soalnya tidak lurus iman seorang hamba sehingga lurus hatinya dan tidak lurus hati sampai lurus lisannya anda tidak disebut orang mu'min sampai hati anda bersih dan lurus maka selalu guru-guru kami ngajarin adalah tazkiyatun nafs bersihkan jiwa bersihkan hatimu dari iri dengki hasud sombong kalau sudah hati bersih bersihkan lesa hanya kata-kata yang baik yang diutarakan maka Ibn Arabi kalau orang lain senang tuh mampus dia bagus mati atau ada orang macam-macam sama kita kemudian dia kena penyakit na'udzubillah atau kena corona contoh ada yang begitu kena positif contoh apakah kita bilang oh alhamdulillah biarkan dia bagus itu menderitakan dia tidak tidak boleh kenapa kita juga mendoakan kesembuhan mudah-mudahan dia sadar kenapa karena tidak boleh kita senang atas penderitaan orang lain maka level anda beda dengan orang lain dalam apa sikapmu ketika anda menghadapi masalah maka yang pertama level pertama manusia adalah yang murka ketika dia tertimba musibah manusia yang kedua adalah yang sabar sabar itu apa menahan lidah daripada mengeluh mengadu dan hati dari bergelisah sabar itu ada tiga macam sabar terhadap ta'at kepada Allah sabar terhadap maksiat sabar terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala tipe manusia yang ketiga adalah manusia yang ridho lho udah ditirba musibah ridho dia kenapa seolah-olah tidak terjadi apa-apa biasa aja mereka dan itu tingkatan tinggi lebih tinggi lagi adalah yang keempat manusia yang bersyukur kepada Allah berarti yang pertama yang murka yang kedua yang sabar yang ketiga yang ridho yang keempat adalah yang bersyukur bersyukur kepada Allah ditembak musibah Nabi SAW apabila melihat sesuatu yang beliau benci Nabi SAW mengucapkan Alhamdulillah ya'ala kunlihan segala puji bagi Allah dalam segala keadaan kadang-kadang musibah itu datang ujian itu datang kenapa? biar Allah perlihatkan eh jangan tertipu orang yang kau jadikan ini ternyata bukan seperti yang kamu pikirkan maka kata ulama nanti Allah suatu waktu menampakkan untukmu orang yang kau kira dia teman sitia ternyata dia adalah musuh dan kau kira dia musuh ternyata adalah teman sitiam maka itulah rencana Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan menampakkan itu semua maka bersyukur kepada Allah maka selalu saya ajarkan kepada diri saya dan jemaah harus bersihkan hati kita dan lisan kita daripada menghina orang yang telah menghina kita tidak boleh sekalipun kita menghina mencacimaki dengan penderitaan orang yang telah berlakukan kita dengan buruk tidak boleh kalau anda melakukan hal demikian berarti tipe anda sama dengan dia tapi kalau anda memuliakan diri dari dia itu lebih bagus dan itu sifat ibadur rahman yang Allah sebutkan dalam akhir surat Al-Furqan apabila mereka orang-orang jahil orang bodoh menghina mencacimaki mereka mereka bilang apa salah artinya apa mereka pergi maka sebuah syair mengatakan saya melewati orang-orang jahil orang bodoh menghina saya hai fulan kamu begini saya lewat dan saya anggap dia tidak ngomong sama saya kenapa karena Nabi bersabda barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia bicara baik atau diam kalau gak mau bicara baik lebih bagus anda diam dan mendiamkan orang-orang demikian Rasulullah ketika melewati area kuburan kan kita tahu kuburan baki ada persis sebelah dengan Masjid Nabawi di pintu 22 23 disitu kita keluar ada kuburan baki disitu dimakamkan sekitar 10 ribu sahabat sebagian istri Nabi disitu keturunan Nabi Syedah Fatima dan seterusnya mereka dimakamkan disitu Nabi melewati area kuburan dan ada seorang wanita yang sedang menghadap kubur dan menangis tiba-tiba Ustaz seorang alim da'i mengutarakan kalimat kata jamaah kalau kamu dipusisi saya Ustaz kamu gak mungkin ngomong gitu dan kita tidak bisa buat apa-apa kita makhluk Allah mau ngapain kita kata dia pergilah dari aku karena kamu tidak tertimpa apa yang musib apa yang menimpa diri saya akhirnya Nabi pergi ya karena dia marah murka Nabi SAW pergi meninggalkannya tiba-tiba coba perhatikan ketika dia bilang pergi dari aku karena kamu tidak tertimpa apa yang menimpa diri saya kalau kamu ada di posisi saya kamu gak mungkin suruh saya demikian sabar akhirnya coba perhatikan Rasulullah S.A.W. pas beliau pergi ya Nabi pergi Nabi pulang ke rumah sampai Rasulullah ke rumah wanita itu ditegor hey yang tadi kamu negor itu Rasulullah ya Salam Rasulullah yang saya tegor langsung beliau lari menuju rumah Rasulullah kan rumah Rasulullah gak jauh dari kuburan oke pas beliau datang ke rumah Nabi kata hadisnya tidak menemukan ada bawa bawa itu penjaga pintu security kalau zaman sekarang ada rumah Nabi SAW bebas siapa aja masuk ketemu Nabi kalau sekarang mau ketemu Ustaz-Ustaz terkena susah insya Allah mungkin 2-3 hari baru bisa ketemu ya melewati pintu-pintu pemeriksaan suhu tubuhnya ya ada corona apa enggak di periksaan itu ada ada corona apa enggak ada gimana ada penyakit apa enggak itu dicek dulu kalau Nabi nggak ada penjaga pintu rumah maka dia kaget nggak ada penjaga rumah langsung dia masuk ya Rasulullah maaf saya tidak tahu tadi bahwa engkau yang menyuruh saya sabar apa kata Nabi sabar itu ketika awal tertimba musibah contoh antum dengar kabar buruk langsung ucapkan sabar itu disitu letaknya pahala yang besar kemudian dalam hadis Rasulullah S.A.W Ummu Salamah kehilangan suaminya Abu Salamah itu kan meninggal suaminya Ummu Salamah akhirnya pas Abu Salamah meninggal Sayyidah Ummu Salamah mendengar hadis dari Rasulullah hadis dalam suaminya muslim pas mendengar hadis tersebut kata Nabi S.A.W barang siapa hamba Allah yang mendapatkan ujian atau musibah menimpa dirinya kemudian mengucapkan doa ini Allah ganti dengan dia lebih bagus inna lillahi wa inna lehi raci'un Allahumma jurni fi musibati wakhlifli khairan minha sesungguhnya kami dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah S.A.W Ya Allah berikan aku pahala pada musibah yang menimpa diriku dan ganti dengan yang lebih bagus lagi kata Ummu Salamah apa? loh siapa yang lebih bagus dari Abu Salamah kan ketika suaminya wafat diajarkan doa ini kata Nabi kalau kamu baca doa ini InsyaAllah Allah ganti musibahmu dengan yang bagus tiba-tiba selesai masa idahnya ternyata dinikahin dan dinamak dari Rasulullah kata Ummu Salamah ini benar lebih bagus dari Abu Salamah dia merasa diri suaminya itu paling keren di kota Madinah Abu Salamah itu orang suaminya penyayang romantis penuh dengan kasih sayang ternyata ada lebih keren lagi bahkan manusia yang paling keren siapa Rasulullah S.A.W ternyata dinikahin oleh Nabi S.A.W kata Ummu Salamah benar nih hadis benar nih ucapan maka kalau antum kehilangan istri baca mudah-mudahan dapat istri anak pejabat bisa jadi astagfirullah tapi jangan lihat muka istri bilang biar cepat diganti itu jangan maka ucapan yang gak ada istri bisa doa pakai doa itu mudah-mudahan tiba-tiba turun dari langit gak tahu turun apa hujan apa maka coba perhatikan Sayyidah Ummu Salamah selesai masa idahnya dilamar dan dinikahin Rasulullah akhirnya kata Ummu Salamah ini lebih bagus dari semua manusia dan menjadi pendamping Nabi di dunia dan menjadi pendamping Nabi di surga karena istri itu untuk suami terakhirnya kalau istri itu nikah dua-tiga kali kalau perempuan nikah dua-tiga kali untuk suami yang mana yang pertama apa yang kedua apa yang ketiga apa bersama tiga-tiga untuk suami terakhirnya maka kalau nikah tiga kali untuk suami yang ketiga jelas tapi kalau pisah dari semuanya udah cerah nanti di surga dinikahkan lagi maka yang di dunia gak dapat menikah akan dinikahkan di surga wanita laki-laki yang di dunia gak sempat nikah mereka dinikahkan di surga nanti ya maka kadang-kadang ujian yang menimpa di kita itu panjang sekali sampai ada yang mengalami sakit bukan hanya setahun dua tahun puluhan tahun dari usia sekian sampai meninggal beliau mengalami sakit yang sama kadang-kadang ujian itu berkepanjangan gak ada habis-habisnya ingat hadis Rasulullah tidak ada ujian menimpa seorang muslim dan muslimah di dalam dirinya hartanya anaknya sehingga dia bertemu Allah tidak punya dosa maka kalau kita lihat orang yang lagi sakit kadang-kadang gak meninggal langsung biasa ada yang mengalami sakit sebulan ada yang dua bulan ada yang seminggu ada yang berapa hari ada orang bilang panggil anak-anaknya biar ikhlaskan gak ada urusan dengan ikhlasin mau diikhlasin gak ikhlasin dimati kok kenapa belum tiba waktunya mau diikhlaskan maaf mau dipanggil ulama mau panggil keluarga saya ikhlaskan bapak biar mati itu gak bakalan mati kalau belum tiba ajarannya terus itu disitu kenapa sampai Allah menguji membebani dia bayangkan banyak orang mengalami sekarat berhari-hari berbulan-bulan itu sebenarnya itu baik untuk beliau kenapa dia Allah bersulit dia di akhir hayat nanti dia benar-benar mengalami kesulitan nanti biar mati menghadap Allah tidak ada dosa karena Allah ingin menghabisi dosanya di dunia Allah ingin mengakhiri dosanya di dunia maka Nabi mengatakan azab umatku umatku ini dirahmati Allah azab umatku ini tidak berkepanjangan di akhirat hanya diberikan di dunia gembah bumi sakit kesulitan itu maka umat Islam ini selama antum layi dalam Muhammad Rasulullah yakin antum masuk surga maka jangan digesari dari kata la ilahi la mahamdulillah antum ucapkan la ilahi la mahamdulillah masih di dalam hati antum antum walaupun masuk ke dalam neraka Nabi keluarkan antum lagi ya Rab ini umatku maka syafaat Nabi itu syafaatul uzumah bagi mereka-mereka yang melakukan dosa ya maka Nabi itu tugasnya Nabi SAW mengeberikan syafaat kepada kita nanti di hari kiamat dan itu syafaat yang tidak ada semisal sesuatu syafaatnya Allah SWT syafaat maka disebut syafaat terbesar syafaatul uzumah syafaatul kubrah SAW maka jangan berfikir bahwa orang yang sedang sekaratul maut itu sedang oh belum diikhlaskan keluarganya belum dimaaf enggak itu belum tiba ajarnya tapi Allah SWT berkehendak agar dia dipersulit di akhir hayat biar nanti dia meninggal kata Nabi enggak punya dosa sama sekali dia langsung masuk ke dalam surga kemudian para jamaah dimulakan Allah SWT Allah berfirman musibah yang menimpa di akhirat itu gara-gara berbuatan kalian gemba bumi gunung menutus banjir dan lain dan sebagian ulama salaf kalau bukan musibah ujian yang menimpa di kita di dunia kita datang ke akhirat negeri akhirat kita udah bangkrut artinya enggak punya pahala sama sekali karena Allah memberi kita cobaan dan ujian di dunia maka jadi pahala buat kita bagi mereka yang sabar bagi mereka yang rida bagi mereka yang bersyukur kepada Allah atas apa yang menimpa di dunia Sayyidina Abu Bakr Sayyidina Umar dan Khattab berada Allah beliau kalau tertimbah musibah beliau selalu ucapkan Alhamdulillah orang lain terkejut Anda mengucapkan Alhamdulillah ketika musibah harusnya innalillah menilai laju'un kata Sayyidina Umar Alhamdulillah segala puji bagi Allah bahwa musibah ini tidak menimpa urusan agama ya saya masih sholat masih iman musibah-musibah lain gampang ringan tapi jangan sampai musibah menimpa agama apa ketinggalan sholat mendustakan zakat mendustakan Al-Quran mendustakan Nabi dan seterusnya terus apa faidah dan pelajaran yang kita betik daripada musibah dan bencana dan ujian yang menimpa diri kita sebagai seorang muslim yang pertama merelisikan ubudiyah kepada Allah penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena manusia dalam segala keadaan itu dia tidak akan lebih daripada dia seorang hamba dia tidak bisa berbuat apa-apa dia sekitar seorang hamba Allah berfirman wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun ya wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun tidaklah Allah ciptakan manusia dan jin melangkah mereka beribad maka hamba itu dia berbindah antara syukur dan sabar ya kita semua begitu antara kita bersyukur kepada Allah mendapatkan kinimatan dan kita bersabar dengan mendapatkan ujian maka orang-orang muslim itu tidak tertipu dengan kesenangan dunia dan dia tidak gelisah dengan musibah yang menimpa dirinya kemudian yang kedua taubah bertawbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatan yang masuh yang ketiga ikhlas menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan melakukan tazkiyatun nafs mensucikan jiwanya mensucikan hatinya Allah berfirman sungguh beruntung mereka yang mensucikan jiwanya dan hatinya yang keempat kita selalu bertadarrua kepada Allah kembali kepada Allah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kelima dengan dosa yang menimpa diri kita maaf dengan ujian dan musibah yang menimpa diri kita itu menjadi penghapus dosa kata Nabi sampai duri yang anda injak itu menjadi penghapus dosa anda tapi jangan jalan di tempat yang ada durinya biar habis dosa itu hilang nyawamu mati nanti maka jangan pilih jalanan yang ada duri kemudian anda injak biar dosa anda hilang takut nyawa anda hilang roh anda hilang disitu maka orang yang benar-benar mengalami cobaan dan ujian dia akan diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ke enam pahala besar yang dia beraih yang dia dapat seorang hamba itu kalau benar-benar dia bersabar terhadap musibah menimpa dirinya dia akan meraih pahala yang besar dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka yang sabar sesungguhnya orang yang sabar itu akan diberi pahala tanpa batas maka kita sabar kenapa tidak ada batasnya tidak bisa kita ukur pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka yang menghadapi masalah dengan sabar yang terakhir Allah ingin membedakan antara orang mu'min dan orang kafir agar Allah subhanahu wa ta'ala membedakan antara orang yang baik dan orang yang buruk ketika mereka menghadapi ujian dan cobaan nampak kelihatan sikapnya orang yang tertimbang musibah ujian cobaan nampak sikapnya yang beriman dan nampak sikap orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak ta'al kembar Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berdoi berkaitan kita semuanya Allah subhanahu wa ta'ala wa alam wa salam berkaitan kita semuanya berkaitan kita semuanya selamat menikmati